Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nyeri merdp ya teman-teman di video sebelumnya saya juga sudah membahas dan kita bahas lagi next DNS nah kali ini kita akan coba untuk bagaimana cara penerbannya ya Bagaimana cara menggunakan next DNS ini nah di kali ini saya akan menggunakan next DNS nya di Chrome laptop ataupun PC ya teman-teman nah baik di video sebelumnya kita sudah melakukan setting konfigurasi awal ya baik itu keamanan privasi kontrol orangtua daftar hitam dan masih banyak yang lainnya begitu di video kali ini saya akan coba untuk penerapannya bagaimana caranya ya Nah ini khusus untuk PC laptop dan perangkat-perangkat Windows ya Nah nanti untuk perangkat yang lainnya bisa menyusul ataupun di carikan video yang lainnya begitu nah baik teman-teman ini untuk gambarannya seperti ini eh ini untuk di bagian Chrome teman-teman tinggal klik di pocok kanan atas di sini nah kemudian di bagian menu setelan teman-teman tinggal klik setelan saja nah di menu setelan ini kemudian teman-teman tinggal pilih yang privasi dan keamanan ya Nah di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman jadi nanti kalau Chrome nya teman-teman menggunakan bahasa Inggris ya nanti bahasanya disesuaikan saja ya begitu nah baik untuk di bagian privasi keamanan teman-teman tinggal masuk di bagian keamanannya ya save browsingnya disini nah kemudian di bagian keamanan disini ada yang namanya gunakan DNS aman ya Nah di sini DNS nya otomatis mati ya ataupun bawaannya mati Nah ini jika DNS ini mati maka mempertandakan DNS masih mengikut ISP ya Nah ini digunakan DNS ISP ya karena jaringan yang saya pakai adalah jaringan WiFi yang WiFi nya ini langsung ke ISP ya teman-teman karena saya menggunakan HP disini WiFi nya menggunakan ISP dan untuk settingan DNS DNS di perangkat saya ini di perangkat laptop saya ini teman-teman bisa cek ya di sini DNS servernya juga menggunakan DNS server ISP ya teman-teman jadi bukan DNS server dari Google ataupun apa Nah ini full langsung dari DNS ISP nya nah bagaimana caranya untuk mengecek DNS yang sedang kita pakai itu apakah sudah menggunakan DNS ISP ataupun menggunakan DNS yang lainnya teman-teman tinggal bisa cek di sini di menu tambah tab baris baru tulis saja di sini DNS layak ya DNS layak tes maksud saya nah di DNS layak tes ini teman-teman tinggal klik saja di sini nanti teman-teman akan dibawakan untuk mengetes IP kita ataupun perangkat kita apakah menggunakan DNS ISP ataupun DNS dari yang lainnya Nah nanti klik saja tandar tadi ya Nah nanti ditunggu sampai dengan selesai untuk pembacaannya Nah di sini ya sudah terbaca ISP nya ya nah ini DNS ISP yang terbaca di DNS layak tes Nah nanti ke saya akan merubah DNS ISP ini menjadi DNS DNS next DNS ya teman-teman Nah bagaimana caranya untuk setting next DNS di Google Chrome terutama di PC dan laptop kita kembali ke menu setelan keamanan ya teman-teman nah di menu setelan keamanan ini di bagian gunakan DNS aman ini teman-teman tinggal aktifkan saja disini Nah setelah diaktifkan di sini di posisi paling kanan ya berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan maka di sini ada muncul dua pilihan teman-teman ya yaitu pilihan yang pertama dengan menyediakan layanan saat ini yaitu dalam artian DNS yang akan dipakai adalah DNS yang sedang kita pakai saat ini yaitu DNS ISP kecuali DNS kita yang diperangkat saat kita menggunakan DNS dari Google ya maka di sini DNS nya akan terbaca DNS Google kalau ini diaktifkan tapi kalau ini tidak diaktifkan ya maka DNS nya mah masih menggunakan DNS ISP ya teman-teman Nah untuk cara setting untuk menjadi DNS next DNS agar nanti bisa dibaca di analitik download ini ya sementara kan di analitik download next DNS ini kan belum terbaca ya karena kita belum memasukkan akun next DNS nya ataupun setting next DNS di Google Chrome nah maka di menu setelan keamanan ini teman-teman pilih yang opsional disini ya ataupun dengan disini kita klik disini nah kemudian disini teman-teman tinggal masukkan yang DNS over TLS nya ya teman-teman disini nah sebenarnya di sini ada dua kemungkinan ya bisa DNS over TLS ataupun DNS HTTPS ya kita coba satu persatu yang TLS dulu ya apakah bisa atau tidak nah 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 disini muncul masukkan url dengan format yang benar ya teman-teman nah ini kan berarti menandakan TLS nggak bisa ya teman-teman ya ya dong nggak bisa kan nah maka kita masukkan DNS yang over HTTPS ya dos di sini eh eh Oha maksudnya dos malah nah disini HTTPS kita copy kemudian masukkan ke custom DNS yang ada di settingan rumenya disini nah disini pun juga ada tulisan verifikasi bahwa ini adalah penyedia yang valid nah ini dibiarkan saja ya teman-teman kita biarkan saja ataupun teman-teman bisa di ofkan kemudian nah hidupkan lagi nah disini sudah sudah reteksi ya ini sudah hilang untuk peringatannya jadi langkahnya di ofkan kemudian diaktifkan lagi disini nah disini sudah di setting seperti ini ya Nah apakah disini akan muncul kita coba refresh ya nah semuanya oke disini nah Hai tandanya next DNS kita sudah terpasang di perangkat kita ataupun Chrome kita yaitu titiknya ini hijau ya teman-teman dan telur tulisannya itu semuanya oke nah baik kita coba untuk nonaktifkan DNS customnya ini apakah disitu akan mati ya kita matikan kemudian nah secara otomatis perangkat ini tidak menggunakan next DNS ya perangkat ini sedang menggunakan PT XL aksiata sebagai resolver DNS nya jadi karena ini tidak aktif maka disini pun juga hilang ya perangkatnya nah baik kita coba aktifkan kembali apakah disini akan berubah ya teman-teman kita tunggu nah disini sudah berubah nah dengan demikian ya next DNS sudah terpasang di Chrome kita dan pengaturan-pengaturan konfigurasi yang sudah kita buat di video sebelumnya sudah bisa digunakan ya di bagian analitik dan bagian log pun juga sudah membaca sudah mulai membaca disini nah query querynya sudah mulai jalan ya lognya pun juga sudah mulai jalan nah apakah DNS nya ini bener-bener dari next DNS kita coba lagi ke next apa ke DNS layak testnya ini untuk memastikan DNS kita sudah menggunakan next DNS atau belum ya sebelumnya akan kita menggunakan DNS PT XL aksiata nih ya temen-temen Nah kita coba refresh apakah akan berubah ke next DNS nah kita tunggu bersama-sama ya kita refresh nah disini akan muncul anexia ya yang artinya ya intinya bukan DNS dari ISP ya nanti ini bisa berubah-ubah ya tergantung dari next DNS nya itu sendiri biasanya juga next DNS ataupun yang lainnya Nah jika seperti ini temen-temen kalau kurang yakin juga bisa cek lagi di DNS layak tes yang lainnya ya ini bisa menggunakan browser browser kayak tes ya di sini DNS saya tes layak tes di browser nya ini ya di SP nya hanya satu ya sesuai dengan apa yang sudah tadi kita cek itu anek ya ya nah itu teman-teman jadi ini sudah berjalan next DNS nya nah terus apakah ini sudah memblokir iklan teman-temannya karena disini di bagian privasi kita kan sudah pilih yang agesi multi-light nya kita coba untuk cek pemblokiran iklan yaitu di adblock tes ya teman-teman jangan teman-teman ketik saja adblock tes kemudian di tes adblock ya kita disini Hai nah disini blogger iklannya hampir 100% ya 98% itu ya dua persen nya ya wajar lah otomatis ya kita bulatkan 100% sudah bisa memblokir iklan tanpa adblocker yang ada di Google Chrome begitu teman-teman nah mungkin itu saja ya untuk tutorial data cara setting next DNS di Google Chrome dan cara bagaimana penerapan dan penempatan di Google Chrome ya semoga bermanfaat nah nanti untuk di perangkat-perangkat yang lainnya teman-teman bisa pelajari di menu ke bagian konfigurasinya ya paling lebihnya seperti itu nah sebentar kita masuk lagi di sini nah di menu konfigurasinya di bagian disini nih ya panduan konfigurasi nah teman-teman tinggal baca-baca sendiri ya tanpa harus dikasih video tutorial pun juga mudah-mudahan teman-teman bisa baik mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat Hai terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh